5 Cara Seru Mencoba Hemok Camping Menarikan Untuk Dicoba Camping menggunakan hemok kini Tengah menjadi tren dalam kegiatan outdoor baru Di banyak negara Hemok Camping merupakan metode camping dengan Mengubah tenda menjadi hemok Sebagai tempat tidur atau istirahat Sebat Alam, kembali lagi bersama saya Yudhi Agusman, The Gap Channel Sebat Alam, berikut Dalam video ini saya akan memberikan Ada 5 Cara Seru Mencoba Hemok Camping Ada Camping Dengan Cara Hemok Atau Camping Dengan Menggunakan Hemok Ini Sangat Menarik Untuk Dicoba Camping Menggunakan Hemok Kini Tengah Menjadi Tren Kegiatan outdoor baru Di Banyak Negara atau Di Berbagai Negara Hemok Camping Merupakan Metode Cara Camping Dengan Mengubah tenda menjadi hemok Sebagai tempat tidur atau istirahat Hemok Camping Memiliki Beberapa Keunggulan Dibandingkan Dengan Camping Menggunakan Tenda Dari Sekibobot dan Ukuran Lebih Ringan dan Ringkas Tentunya Dan Sahabat Alam Bisa Tidur Di Tempat Yang Lebih Tinggi Dan Secara Kenyamanan Jauh Lebih Nyaman Karena Terbilang Belum Begitu Populer Untuk Indonesia Maka Belum Banyak Orang Tahu Sebetulnya Hal-hal Apa Saja Yang Haru Dilakukan Saat Camping Hemok Atau Hemok Camping Supaya Berjalan Seru Berikut Ada Lima Cara Agar Hemok Camping Sahabat Alam Berjalan Seru Dan Membuat Sahabat Alam Ketagihan Dengan Melakukan Gaya Camping Dengan Cara Menggunakan Hemok Dan Saya Mohon Sahabat Alam Untuk Menyimak Ulayan Berikut Yang Pertama Adalah Pastikan Lokasi Aman Tentunya Sebelum Sahabat Alam Melakukan Hemok Camping Sahabat Alam Harus Memastikan Lokasi Yang Akan Dipakai Merupakan Daerah Yang Aman Artinya Tidak Ada Binatang Yang Berbahaya Atau Jauh Dari Sumber Makanan Dan Air Lokasi Yang Aman Juga Berguna Untuk Melindungi Barang Bawaan Sahabat Alam Seperti Carrier Sepatu Dan Sebagainya Karena Selama Hemok Camping Barang Bawaan Tersebut Ditaruh Atau Diletakkan Di Bawah Hemok Khusus Bagi Pemula Pilihlah Lokasi Yang Memang Khusus Dibuat Untuk Kegiatan Hemok Camping Atau Kegiatan Camping Hal Itu Agar Sahabat Alam Mendapatkan Pengawasan Apabila Terjadi Hal Buruk Berikutnya Yang Kedua Siapkan Peralatan Yang Sesuai Hemok Yang Digunakan Untuk Camping Dan Hemok Biasa Sangat Berbeda Sangat Berbeda Dari Segi Bahan Spesifikasi Dan Kegunaannya Hemok Untuk Camping Biasanya Lebih Tebal Kuat Dan Besar Karena Untuk Mengakomodasi Kebutuhan Istirahat Sahabat Alam Harganya Pun Juga Lebih Mahal Dibandingkan Dengan Hemok Biasa Disinilah Sahabat Alam Sebelum Berangkat Sahabat Alam Perlu Juga Mengecek Kondisi Hemok Dan Tali Pengaitnya Agar Tidak Robek Atau Putus Saat Dipakai Nanti Karena Esensi Hemok Camping Itu Ya Bergelantungan Diikatkan Antara Dua Pohon Berikutnya Yang Ketiga Lokasi Dekat Dengan Sumber Air Lokasi Yang Digunakan Usahakan Tidak Jauh Dari Sumber Air Hemok Camping Bisa Dibilang Sebagai Camping Dengan Simple Kenapa Orang Bawaan Dan Makanan Yang Dibawa Tidak Lebih Banyak Oleh Karena Itu Karena Makanan Dan Minuman Sahabat Alam Terbatas Pastikan Sahabat Alam Memilih Lokasi Camping Yang Tidak Jauh Dari Sumber Air Hal Ini Penting Untuk Diperhatikan Agar Apabila Sahabat Alam Ada Kebutuhan Mendesak Sahabat Alam Tidak Kesulitan Mencarinya Dan Sahabat Alam Tidak Akan Kekurangan Air Minum Selama Berkegiatan Menggunakan Metode Atau Gaya Hemok Camping Berikut Yang Keempat Bawa Perlengkapan Untuk Antisipasi Cuaca Ya Bawa Perlengkapan Tambahan Untuk Menantisipasi Cuaca Buruk Di Hutan Atau Tempat Camping Sahabat Alam Tidak Bisa Memprediksi Kondisi Cuaca Atau Kemungkinan Terburuk Apa Yang Bakal Sahabat Alam Alami Disitulah Pentingnya Persiapan Matam Baik Dari Segi Fisik Dan Perlengkapan Yang Dibawa Meskipun Tidak Hujan Sahabat Alam Tidak Ada Salahnya Membawa Playset Atau Kain Pelindung Hujan Dan Rain Cover Hal Itu Berguna Untuk Merindungi Tas Sahabat Alam Atau Carrier Sahabat Alam Beserta Barang-Barangnya Supaya Tidak Basah Terguyur Air Hujan Ini Yang Kelima Terakhir Atur Kenyamanan Hemok Ya Sahabat Alam Harus Atur Kenyamanan Hemok Sahabat Alam Agar Nyaman Untuk Ditempati Kenapa Ini Semua Harus Perhatikan Dan Sahabat Alam Harus Mengatur Kenyamanan Hemok Sahabat Alam Karena Berguna Sebagai Tempat Tidur Sahabat Alam Perlu Mengecek Kenyamanan Hemok Sahabat Alam Dengan Menjajahnya Beberapa Kali Dan Menentukan Posisi Terbaik Untuk Tidur Pastikan Juga Jangan Terlalu Tinggi Menggantung Hemok Di Antara Dua Pohon Karena Itu Akan Menyusahkan Dan Membahayakan Keselamatan Sahabat Alam Sendiri Dengan Hemok Yang Nyaman Pasti Kegiatan Camping Sahabat Alam Akan Bertambah Seru Sahabat Alam Dari Kelima Tadi Jika Memang Sahabat Alam Ingin Mencoba Untuk Melakukan Kegiatan Camping Dengan Menggunakan Hemok Yang Biasanya Sahabat Alam Menggunakan Tenda Namun Sahabat Alam Ingin Coba Camping Menggunakan Hemok Tentunya Tentunya Dari Lima Yang Sudah Saya Uraikan Ini Mudah-mudahan Menjadi Referensi Agar Sahabat Alam Yang Baru Akan Mencoba-coba Melakukan Kegiatan Camping Dengan Menggunakan Sarana Hemok Bukan Tenda Yang Barusan Saya Uraikan Tadi Itulah Lima Cara Seru Hemok Camping Yang Bisa Sahabat Alam Terapkan Pastinya Sensasinya Akan Berbeda Dengan Kegiatan Camping Pada Umumnya Buat Sahabat Alam Yang Belum Mencoba Silahkan Sini Video ini Dan Simak Berulang-ulang Dari Kelima Cara Agar Sahabat Alam Melakukan Camping Hemok Bisa Merasa Seru Nyaman Aman Dan Menyenangkan Pastikan Sahabat Alam Bisa Mencoba Melakukan Kegiatan Yang Berbeda Yaitu Hemok Camping Melakukan Kegiatan Camping Dengan Menggunakan Hemok Bukan Dengan Tenda Nah itulah Sahabat Alam Kelima Cara Agar Sahabat Alam Bisa Merasa Seru Melakukan Kegiatan Hemok Camping Semoga Materi Ini Bermanfaat Oke Sahabat Alam Buat Sahabat Alam Yang Baru Bergabung Di Gap Channel Saya Mohon Dukungan Dan Solidaritasnya Dengan Cara Bantu Like Share Pada Sahabat Alam Agar Video Ini Bermanfaat Dan Jangan Lupa Bantu Subscribe Dan Tekan Bonceng Agar Sahabat Alam Tidak Tertinggal Di Matri-matri Berikutnya Di Gap Channel Saya Ndia Bersama Di Gap Channel Salam Kali Di Gap Orang Ang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton